Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kali ini Saya akan review Yaitu Kamera compact Dari Olympus Ini adalah Kamera Olympus Stylus XZ10 Apa sih kira-kira keunggulan dari kamera ini Ini salah satu Kamera yang memang Patut dipertimbangkan Kira-kira apa ya Ininya apa Spesifikasi dan Kelebihan dari kamera ini Satunya Satu ini sebenarnya banyak nih Kameranya itu Kelebihannya banyak Pertama Yang paling menonjol adalah F nya itu 1,8 Jadi 1,8 Nah sebelumnya mohon maaf Ini karena kamera pemakaian Jadi disini agak sedikit Penyok Karena kebentur Tapi Ini masih normal Maksudnya masih ya Sangat Sangat layak dipakai ya Jadi Tadi Kita lanjutkan F nya adalah 1,8 Jadi memang Wow lah Lumayan Maksudnya bukaannya itu Kamera compact Ya lumayan wow Kalau bentuknya Ya Ya kayak seperti Kamera-kamera Compact atau kamera Digital pada umumnya ya Semua ini memang Silus ini dia udah Ada Menu-menunya Seperti menu manualnya Menu dan menu lainnya lah ya Disitu ada Buat Kayak Apa ya Efek-efek juga udah ada nih Di kamera ini Nah Kalau misalkan dari Pembelian Pembeliannya itu Dapatnya apa aja Berarti Kamera ini Terus Coba sebentar Saya cek Nah ini Dusnya Dusnya itu adalah Olympus Stylus XZ10 Dia adalah Apa namanya Megapixelnya Memang sih Dia gak terlalu Gede banget ya Tapi ya lumayan Masih sangat-sangat cukup lah Untuk keperluan kita Sehari-hari Dia 12 megapixel Terus 5 kali zoom Zoom Zoomnya Kurang lebih Kalau gak salah 130mm Kalau dibandingkan Sama Sony RX100 Kemarin kan Pakai juga RX100 tuh Zoomnya masih Jauhan ini Dibanding RX100 Yang mark Satu Tapi ya Kalau Yang mark Baru-baru Yang gak tau Kalau misalnya Perbandingan harga Harganya Itu jauh banget Kemana-mana Karena yang Sony RX100 Itu ya Lumayan Harganya Maksudnya Pertimbangan Di kamera Apa namanya F1,8 Itu Ya Sony RX100 Memang Oke Cuma Harganya Memang Ya gak Lumayan Ini ada juga Olympus XZ10 ini Bisa jadi Alternatif Gitu Kita coba Bahas Speknya Dulu deh Mana Yang Bisa Ada Disini Spek-speknya Yang Paling Menonjol Nah Ini dia Speknya 12MP Kalau Untuk Pixelnya Terus 5KB Zoom F 1,8 Terus Ya Buat Ini Apa Namanya Videonya Udah Full HD Terus Art Art Lebih Ke Efek Efek Terus Yang Paling Menonjol F1,8 Jadi Kalau Misalkan Low Untuk Malem Dia Masih Oke Itu Yang Utama Kalau Misalkan Dibanding RX100 Memang RX100 18MP 20MP Jadi Ya Beda Di Pixel Dan Harganya Beda Tapi Kalau Misalkan Memang Buat Jalan Jalan Buat Kita Naik Gunung Kita Traveling Kita Ya Apa Namanya Ngambil Ngambil Foto Atau Kita Lebih Buat Nge Vlog Juga Asik Memang Si Ini Belum Bisa Dilipet Layarnya Kalau Kayak RX100 Kemarin RX100 Mark 1 Mark 1 Yang Saya Pakai Juga Dia Belum Bisa Lipet Kalau Yang Sudah Mark 4 Itu Sudah Bisa Dilipet Masih Oke Ini Buat Vlog Terus Buat Kita Naik Gunung Buat Video Di Jalan Atau Foto Di Perjalanan Asik Kalau Bawa DSLR Kadang Terlalu Berat Cocok Pakai Kamera Simple Dan Memang F Oke Kalau Buat Bukaan Masuk Lah Jadi Kelengkapannya Di Dalam Dus Atau Pas Pembelian Di Dalam Dus Ini Masih Komplit Ada CD Dari Olympus Terus Ada Biasa Apa Namanya Kartu Garansi Terus Dia Dapat MicroSD Juga Tapi MicroSD Asik Sebentar Ini Dapat Adapter Terus Dapat Kabel Data Ini Bisa Dicas Pake Apa Namanya Powerbank Juga Nih Bisa Dicas Pake Powerbank Terus Ini Buat Kabel Apa Ya Buat Audio Atau Ini Kabel Kabel Terus Ini Untuk Power Nah Ada Satu Lagi Yang Asik Olympus Dia Dapat Free Oh Ini Canon Oh Ini Canon Ya Itunya Canon Nah Ini Dapat Memang Maksudnya Di Pembelian Ini Dapat Free 32 Giga Apa Memang Ini Dari Canon Apa Memang Bawaannya Dari Dia Soalnya Di Dalam Dus Begitu Terus Ini Plastik Plastik Ada Juga Ini Olympus Nya 12 Megapixel 5x Apa Namanya 5x Zoom Nah Ya Ini Dia Lensanya Juga Udah Izuiko Mungkin Adeknya Atau Gimana Kok Ada I Nya Depannya Izuiko F 1,8 Sampai 2,7 Terus Kurang Lebih Itu 200 Sampai 130 MM Kalau Misalkan Di Zoom Dan Widenya Jadi Ya Lumayan Si Harganya Kalau Ngesalah Harga Barunya Sekitar 3 Juta Berapa Gitu Tapi Itu Harga Baru Yang Maksudnya Murah Kalau Dibanding Sony RX100 Harga Barunya Udah Ya Wow 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 Pokoknya Lumayan Wow Jadi Jadi Ya Ini Yang Di Dalam Apa Namanya Dus Kita Lanjut Bahas Lagi Kameranya Kita Masukin Aja Kalau Saya Pribadi Melihatnya Ya Oke Oke Sebelumnya Memang Pernah Pakai RX100 Tapi Kalau Dengan Segi Harga Ini Asik Lebih Lebih Murah Dan Kalau Misalnya Kita Budgetnya Terbatas Bisa Pilih Bisa Pilih Olympus Ini Ya Kalau Misalnya Dibilang Cocok Cocok Memang Cocok Kalau Misalnya Buat Dibawa Ke Gunung Ke Jalan Jalan Atau Keluar Kota Keluar Negeri Kalau Keluar Angkasa Gak Tau Pokoknya Oke Harganya Itu Gak Terlalu Mahal Seperti RX100 Yang Harganya Itu Mau Soalnya Kalau Misalnya Kamera Compact Yang F 1,8 Yang Sebelum Ini Saya Taunya Sony RX100 Tapi Setelah Ternyata Ada Olympus Ini Yang F 1,8 Juga Jadi Sebenarnya Mungkin Ada Lagi Yang Lain Lain Kalau Misalkan Canon Belum Belum Nemu Mungkin Karena Belum Belum Apa Namanya Belum Dapet Infonya Atau Belum Nyari Lagi Tapi Ini Kasarnya Yang Sudah Memang Saya Pegang Yaitu Yang Saya Tahu Seperti Itu Terus Apa Lagi Ini Menu Menunya Juga Flash Di Dalam Sini Unik Kalau Misalkan Coba Kita Nyalain Dulu Dih Coba Nyalain Oke Buat Bokeh Bokeh Asik Sebenarnya F1,8 Terus Kalau Misalkan Kita Coba Nih Flash Nya Flash Nya Cerd Kedepan Dan Sama Ini Ini Kalau Misalkan Mode Manual Kita Bisa Ngatur Buat F Ini Bisa Buat Ngatur Buat F Tapi Kalau Misalkan Sony RX100 Itu Tidak Ada Teg 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 Jadi Ya Buat Apa Namanya Kameranya Juga Ya Udah Sangat Lumayan Menurut Saya Kalau Kita Buat Apa Namanya Buat Di Upload Di Instagram Atau Upload Di Facebook Atau Lain Lain Itu Oke Lah Hasilnya Juga Lumayan Oke Nanti Bisa Saya Kasih Sample Hasil-hasilnya Dari Kamera Ini Buat Ambil Videonya Juga Udah Lumayan Oke Udah Full Full HD Udah Udah 20 10 Berapa Ya Bentar 10 80 10 20 10 80 Ini Resolusinya Kalau Misal FPS Kalau Masih Di 30 FPS Per Second Tapi Udah Lumayan Dengan Harganya Sih Tidak Terlalu Mahal Kalau Baru Segitu Kalau Harga Second Ya Mungkin Antara 1,5 Sampai 2 Jutaan Kali Jadi Ini Kameranya Mungkin Nanti Saya Kasih Sample Sample Foto Dan Videonya Mungkin Bikin Video Baru Lagi Biar Tidak Kepanjangan Tapi Buat Teman Teman Yang Pernah Pakai Kamera Ini Atau Pernah Mencoba Kamera Ini Bisa Review Bisa Comment Di Kolom Komentar Bagaimana Rasanya Pake Kamera Ini Terus Kira Kira Plus Minus Apa Dan Tips Seperti Apa Tadi Saya Masih Apa Namanya Lupa Menu Menunya Coba Kita Nyalain Ini Auto Otomatis Terus Menu Art Art Ini Kayak Efek Efek Ada Menu Efek 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 Terus Skin Portrait Beauty Sport Dan Lain Lain Menu Banyak Terus Ini Apa Ya Kaya College Gitu Kayak Dikotak Kotakin Terus Ini Standar C M Manual S Shutter Speed Otomatis Otomatis Juga Bisa Di Terus Program Terus Auto Lagi Pokoknya Ya Lumayan Kalau buat Videonya Juga Lumayan Video Memori Full Sorry Tidak Tidak Memorinya Jadi Seperti itu Kurang lebih Tampilannya Seperti ini Buat teman-teman Tadi yang Sudah pernah Nyoba Kamera ini Bisa Kasih Tips Buat teman-teman Yang lain Juga Barangkali Memang Butuh Informasi Jadi Memang Ya Saya juga Butuh Informasi Juga Sini Buat Kamera Ini Karena Belum Begitu Apa Namanya Memakainya Belum Begitu Menetail Tapi Asiklah Kalau Misalkan Secara Secara Keseluruhan Bisa Kalau Kita Buat Naik gunung Kita Buat Traveling Atau Jalan-jalan Dan Bisa Disakuin Entengnya Dan Efisien Sehingga Ada Apa Namanya Ada Dokumentasi Sudah Cukup Sekian Video Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Nanti Untuk Video Apa Sample Sample Hasilnya Nanti Saya Akan Bikin Video Lagi Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sudah Terabut Kita Komen Salam Sejahtera Buat Kita Semua Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Thank you Terabut Terima kasih telah menonton